Hai assalamualaikum sobat ternak semuanya bapak ibu yang sedang menyaksikan perkenalkan cair vali ramadhan dari KG feed disini saya akan mereview salah satu produk bahan pakan yang kami sediakan atau kami supply yaitu adalah bungka sawit ini bungka sawitnya itu yang untuk sapi ya jadi kami di sini ada petanakan sapi juga nah ini eh harganya itu cukup ekonomis dengan protein apa ya kualitas yang sangat baik gitu Nah kalau harga sawit sendiri itu mungkin sawit terbagi menjadi dua yang screen dan on screen itu harganya dua ribu dari dua ribuan rupiah nah ini mungkin sawit merupakan salah satu sumber protein yang digunakan dalam campuran konsentrat biasanya nah ini biasanya kandungan bungka sawit itu berkisar antara 14-18% itu sudah sangat cukup biasanya nih digunakan dalam dalam campuran konsentrat kalau misalkan di sapi itu bisa sapi potong maupun sapi perah pun ini juga bisa digunakan untuk unggas ya walaupun biasanya kalau unggas tadi dia pakai yang screen atau dia sudah di ibaratnya digiling atau disaring terbilang ululah gitu jadi yang penting adalah dia bentuknya lebih halus yang screen itu karena dia bongkahan-bongkahan besarnya itu kan kalau ayam khawatirnya terbuang ya terbuang jadi dia itu perlu dihilangkan gitu jadi halus-halus tapi kalau misalkan untuk misalkan sapi itu dia masih bisa temakan bongkahan-bongkahannya nggak akan terbuang nah biasanya kan harga yang screen itu itu dia lebih mahal gitu per kilogramnya nah ini dia juga selain sumber protein dia punya lemak yang cukup tinggi di angka 9-10% dan buka sawit ini punya ciri-ciri fisik dia ini warnanya coklat hitaman seperti ini tergantung juga warnanya persisnya seperti apa tergantung wilayahnya dan juga dia kan industri yang berbeda-beda penggunaan mesinnya ya setiap penggunaan mesin berbeda-beda nanti mesin nanti mesinnya juga ini menghasilkan output mungkin sawit yang berbeda-beda-beda jadi hasil-hasil samping Hai seperti biasa namanya juga Bungkir sawit yaitu dari industri pengolahan minyak sawit ini ampas yang sudah di jadikan ada bijinya tuh ya ibaratnya kayak bijinya lah besi itu dagingnya di inti sawitnya itu dipres untuk diambil minyaknya dan ini adalah ampas-ampasnya ampas dari hasil pres tadi Hai hati ini silahkan penggunaannya bisa dicampur konsentrat itu nanti tambah dengan dengan sumber protein ditambah lagi sumber energinya atau sumber karbohidratnya atau sama juga sumber serat sumber serat biasanya dari hijauan ya juga nanti ada sumber mineralnya silahkan ditambahkan gitu Hai Oke bagi Bapak Ibu yang membutuhkan atau berminat Bungkir sawit ini kami siap melakukan pengiriman Hai dan juga kami menyediakan dalam jumlah sedikit maupun jumlah partai besar silahkan kontak WA kami di bawah ini Oke saya Fahri Maden pamit Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh